Hai cek cek satu dua ya Halo sahabat-sahabat ini sih semua salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya Oh sorry guys ya buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel hidra download tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya ya biar saya lebih bersemangat lagi berbagi alat yang bernampak dia buat temen-temen teknisi pemula semuanya atau temen-temen opreker semuanya hai hai hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you so much Oke guys di kesempatan kali ini saya mintaikan monster kembali ya mengenai rilis ya ataupun update-nya Android utility ya yang kini rilis update kembali di versi 130 ya untuk di tahun ini ya hai 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 tanpa berbahasa-bahasa lagi di sini saya langsung saja ekstrak ya langsung saja kita eksekusi alatnya ya Hai enggak usah berbahasa-bahasa lagi berbahasa-bahasa lagi di sini guys ya langsung to the point saja ya Hai ya buat teman-teman semua mohon disimak dari awal sampai selesai ya mohon lihat video dari awal awal sampai selesai jangan ada yang dilewati agar hai hai eh Hai agar ada ajik jika ada sesuatu yang mencari Hai bersebut terdapat gitu ya Hai disini kita open dulu depis manajernya disini setelah kita ekstrak kita buka depis manajer ya kenapa disini saya membuka depis manajer sebetulnya disini kita bisa Hai sebetulnya ya dari dulu tentunya perhatikan ya Hai teman-teman tidak memperhatikan teman-teman sini bisa gunakan dangle ya Hai agar tidak terdeteksi no smart card ya Hai karena disini dia membutuhkan pengkoneksi kan smart card ya smart card apapun jadi ya mau smart card yang dangle ya jika teman-teman memiliki MRT dangle ataupun dongle MRT dulu pun bisa ya dicolokkan ya ataupun dongle hidratur pun bisa ya Nah seperti ini guys ya agar tidak muncul notifikasi seperti ini dan bisa berfungsi secara keseluruhannya agar tidak jadi teks apa tidak terjadi kesalahan bisa pengoperasian alat ini ya temen-temen jika punya dangle ya bisa juga koneksikan dangle apa yang ada ya Seperti MRT bekas MRT dulu ataupun hidratur pun bisa ya agar ini berfungsi secara normal normal dan keseluruhannya Hai coba kita ulangi kembali ya kemungkinan dangle yang saya colokkan ini enggak kedeteksi ya sepertinya ini enggak kedeteksi dangle yang saya colokkan ya ini dongle hidra yang saya colokkan ya Hai kemungkinan lagi korup ini drivernya kesuka enggak masalah no problem karena berhubung disini kita hanya untuk demo saja ataupun review ya enggak masalah ya Hai dan buat teman-teman operator semua ya Hai teman-teman bisa menggunakan alat ini ya untuk penghapusan page manager ya penghapusan nama aplikasi serak penghapusan aplikasi serkas teman bisa ya tentu versinya tadi bisa teman-teman dia yang saya beri tanda panah tadi ya untuk mengenai log update ataupun keterangan update nya disini bisa teman-teman baca ya untuk pembaruan log yang diatasin tuh dia itu posisinya itu ada penambahan di Hai area adb gc atun di tab Android kita geser ke kiri kita klik adb itu ya di tab Android ini disini ada penambahannya geser remove page manager ya itu fungsionalnya ini untuk penghapusan aplikasi secara custom ya namun dengan catatannya handphone itu sudah harus di UBL dan sudah harus di root ya hai 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 fungsional ini ya ya ini kemungkinan banyak bergunanya untuk teman-teman yang suka oprek ataupun suka custom ROM ya untuk menu fitur ini kemungkinan sangat berampak ada buat teman-teman semua yang suka ngoprek ataupun suka custom ROM ya kemungkinan teman-teman ada yang aplikasi bawaan sistem atau bawaan pabrik yang mau dihapus namun kalau perangkat secara normal itu masih set bawaan pabrik ya masih UI bawaan pabrik kemungkinan itu harus sedikit sulit ya untuk menghapus aplikasi sistem secara langsung ya Hai dan di keterangan log update kedua ini penambahannya itu ada di Samsung guys ya di Samsung Samsung yang berchipset di Unisoc ya buat temen-temen semua jangan asal ekskusi ya temen-temen harus pahami dulu perangkat yang temen-temen ingin eksekusi dia berchipset apa ya berchipset apa ya untuk versi security parts-nya sampai mana Hai jam di jika di Mediatek menggunakan MT berapa ataupun SoC berapa ya dan untuk keterangan yang ketiga ini dia ada pembaruan di bagian Samsung juga guys ya ada penambah penambahannya maksudnya disini ada penambahan untuk di Samsung yang berchips ini universal ya untuk yang ini kali ini universal ya untuk fungsinya untuk ceng SN ya untuk membuat SN jika teman-teman itu setelah repair IME dia namun tidak muncul signal namun IME tampil ya kemungkinan dia membutuhkan SN ya untuk fungsinya universal gas ya berlaku untuk semua perangkat Samsung ya dan untuk keterangan update yang terakhirnya disini ada di apa ya ada penambahan untuk di video di brand Huawei ya Huawei ada penambahan di area sini guys ya ini saya beri tanah-panahnya Hai tuh fitur dan fungsionalnya nanti teman-teman cek sendiri ya untuk Huawei yang berchipset Kirin guys ya Huawei yang berchipset Kirin untuk SoC Kirin ini bisa ya teman-teman melihat yang support sampai Kirin Tiger berapa ya semoga saja teman-teman semua terbantu ya dengan alat adanya alat geretongan ini ya semoga saja bermanfaat buat teman-teman teknisi ataupun teman-teman opreker semua ya Aduh ya sangat membantulah ya dibilang alat ini untuk teman-teman teknisi pemula ya Hai dan sinipun saya tidak bisa berpanjang lebar lagi ya semoga bermanfaat dan saya airi kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye 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 bye